Intro Istri Deddy Sumargo yaitu Olivia Alan kerap digambarkan sebagai wanita alfa yang suka bersikap galak kepada sang suami. Intro Hal ini juga terlihat di video kolaborasi bersama Densu, Luna Maya, dan Maxim Bucer. Intro Awalnya Densu terciduk menggoda Luna yang beda mobil darinya. Tak lama, Densu malah berubah menjadi cowok melambai dan dandan ala wanita saat Maxim muncul di mobil yang ditumpangi oleh Luna. Intro Di sisi lain Olivia yang kerap dianggap galak rupanya justru memperlihatkan sikap yang mengemaskan kalah disorot. Intro Sebelumnya kedatangan Luna dan Maxim saat akan membuat konten podcast, Densu dan Olivia menyambut dengan penuh antusias. Intro Densu rupanya penasaran dengan hubungan Luna dan Maxim yang sangat menyitap perhatian publik. Intro Bukan karena perbedaan usia, tetapi lebih dari itu, banyak yang menyebut jika Luna dan Maxim adalah pasangan yang sangat serasi. Intro Bahkan Densu pun terang-terangan mengakui jika wajah Luna dan Maxim sangatlah mirip. Karena perpaduan wajah Eropa dan Asia yang ada dalam diri Luna dan Maxim. Intro Selain itu sebelum podcast, Densu Olivia serta Luna dan Maxim sempat membuat konten lain yang cukup menggelitik. Intro Dalam konten video Luna dan Maxim didefinisikan pasangan yang begitu romantis. Intro Tetapi justru hal itu berbeda sebaliknya dengan pasangan Densu dan Olivia. Intro Tak hanya itu saja di akhir video, justru lebih menggelitik. Terlihat, Densu dan Maxim dengan gaya kocak mereka berpelukan. Intro Tiba-tiba Luna dan Olivia menghampiri dan seolah hanya Maxim yang menarik perhatian Luna dan Olivia. Mengetahui hal tersebut, Densu pun tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada yang memilihnya termasuk istrinya. Sontak saja konten-konten video itu membuat para fans ikut terhibur. Intro Bahkan sangat menyambut antusias podcast tersebut. Dan Tensu yang dengan detail menanyakan berbagai hal terhadap Luna dan Maxim yang seolah mewakili para fans yang penasaran dengan hubungan Luna dan Maxim. Intro Terima kasih telah menonton! Intro Terima kasih telah menonton! Terima kasih.